Perbuatan yang satu ini jangan ditiru, saudara. Seorang buruh harian lepas di Kota Makassar, Selawasya Selatan, ditangkap usai membuat laporan palsu terkait adanya peristiwa kebakaran. Sudah kembali dari lokasi Hoaks. Usai mendapatkan laporan kebakaran di salah satu wilayah di Kota Makassar, petugas mandang kebakaran langsung mengerahkan armadanya ke lokasi, namun sayang, laporan kebakaran tersebut merupakan laporan palsu. Polisi menangkap membuat laporan kebakaran palsu setelah identitas jadi ketahui. Selanjutnya pelaku ini dibawa ke Mako Damkar dan didampingi orang tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya atas nama Muhammad Nur Hidayat alias Yayat, mau ingin meminta maaf kepada seluruh satu Kota Makassar dan saya. Saya minta maaf dan setelah melakukan membuat berita Hoaks yang tadi malam, bahwasannya yang kebakaran di Keluarga Macini Sombal, Kecamatan Tamalate, dan saya akan ingin meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.